Shalom Aleyhim, Bapak Yahweh memberkati setelah sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema kekuasaan. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ada dua kesaksian. Bacaan yang pertama dari Ibu Rita Sinaga, Papua, dan yang kedua adalah dari Ambon, yaitu Bapak Idris Tambunan. Saya akan bacakan yang pertama terlebih dahulu dari Ibu Rita Sinaga, Papua. Jalom Papi, saya mau bersaksi tentang the power of silence atau kekuatan, ketenangan. Saat anak Aloysius Tampu Bolon mengikuti pendidikan SMA tahun 2020 di Sekolah Greston di Jayapura, saat Aloysius Tampu Bolon mengikuti pelajaran fisika, gurunya selalu membuli, setiap mengikuti ujian nilainya selalu zong. Satu bulan berjalan, Aloysius masih sabar, tapi masuk bulan keempat Aloysius sudah mulai gelisah. Aloysius masuk kelas SKS dengan masa studi dua tahun. Saran saya kepadanya berdoa dan sabar. Aloysius menjawab, ma, sabar sih sabar, tapi ini sudah mau bulan kelima, nilai fisikaku belum ada. Tugas-tugas sudah dikumpul? Tanya saya, sudah. Ujian, kamu ikuti kembali, saya bertanya, ikut. Saya juga sebagai orang tua bingung, karena saya bingung tidak tahu solusinya, maka saya pergi menghadap guru fisika di ruang guru dengan membawa Aloysius. Saya keluarkan semua yang mengganjal di hati, dan betapa terkejutnya saya ketika guru fisika tersebut mengatakan bahwa nilai fisika Aloysius Tampu Bolon itu zong. Karena dia selalu mencontek. Saat itu juga saya tanya Aloysius, apakah dia mencontek dan nyontek ke siapa, nak? Aloysius menjawab, semua ujian dan tugas saya kerjakan sendiri, nak. Karena tidak ada titik temu, akhirnya kita pulang, dan saya hanya punya satu solusi untuk Aloysius diam dan berdoa. Waktu berjalan, masuk Desember 2021, saatnya setiap siswa mengisi form yang disetiakan, perguruan tinggi negeri untuk mendaftar di universitas yang diinginkan, melalui jalur prestasi. Seperti cerita awal, anak Aloysius Tampu Bolon masuk kelas SKS yang dilakukan seleksi di bulan Oktober awal masuk SMA. Pada Januari tahun 2022, keluarlah pengumuman siswa-siswi yang diterima di PTN secara online. Aloysius Tampu Bolon diterima di Fakultas Teknik Elektro-Anson. Dengan keluarnya pengumuman tersebut, maka setiap siswa harus menyerahkan fotokopi rapor beserta aslinya ke Fakultas untuk divalidasi. Karena selama 18 bulan, siswa-siswi SKS hanya menerima rapor bayangan dan nilai fisika Aloysius Tampu Bolon itu zong. Maka guru kelas minta maaf bahwa rapor Aloysius baru bisa dikeluarkan dua hari kemudian. Dan benar saja nilai-nilai mata pelajaran anak Aloysius Tampu Bolon di rapor bayangan sangat berbeda dengan rapor yang baru dikeluarkan yang dipakai untuk melengkapi pendaftaran ke Anson, Jayapura. Masa studi tahun 2022 di SMA terakhir dan anak Aloysius masuk kuliah di Fakultas Teknik Elektro-Anson. Dan dia bingung mengapa Anson bisa menerima dengan rapor bayangan di mana nilai fisikanya nol. Saya hanya bilang, Bapak Yahweh sangat dapat mengubah kejahatan orang lain menjadi berkat bagi kita. Asal kita diam, berdoa dan tidak membalas kejahatan yang dilakukan. Puji Bapak Yahweh anak Aloysius Tampu Bolon juga selama kuliah mendapat beasiswa. Demikian kesaksian saya, terima kasih papi. Sudah membacakan kesaksian saya, Bapak Yahweh memberkati papi. Dari Rita Sinaga, Papua. Itu adalah kesaksian pertama. Kesaksian yang kedua dari Bapak Idris Tambunan dari Ambon. Beta bersyukur tahun 1993 lahir baru menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi. Sejak saat itu, Beta alami kehadiran Tuhan secara roh dan secara nyata dalam ruang doa. Ujian penyembahan dan pembacaan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman supranatural ini membuat Beta menjadi sangat radikal. Sampai bayar harga buat keputusan untuk menjadi penginjil. Dalam misi bagi kaum Ismail dan daerah-daerah pedalaman Kalimantan, Papua, Maluku, Sampai akhirnya Beta ambil keputusan memberi hidup pelayanan misi kaum Ismail lewat yayasan Terang Nusa, pimpin wilayah Papua dan Maluku pada tahun 2014. Pada tahun ini juga saya mendapat kitab ILT dari staf penginjil kami di Merauke. Tetapi saya belum pernah dapat pengajaran tentang nama Yahweh. Sampai pada tahun 2019 terpaksa saya kembali bekerja di UPH atau Universitas Pelita Harapan. Karena main-main urus maklar proyek sampai habis uang 500 jutaan selama empat tahun dari tahun 2014 sampai 2017. Dan saat kerja di UPH inilah saya ketemu dengan Bapak Doni Damanik yang saat itu sudah baptis pembaharuan. Beliau cerita tentang kebenaran nama Yahweh hanya satu kali saja saat makan siang. Dan penasaran saya pernah coba satu kali beribadah di kehilat mesianik kelapa gading yang cabang bintaro. Tapi belum dibukakan juga tentang kebenaran ini. Hingga saatnya saat terbentur masalah berat usaha jual beli mobil sampai modal 120 juta tidak dikembalikan. Hingga orangnya kabur dan tidak bisa dihubungi. Kemudian dari tiga bulan lalu, puncaknya dua minggu ini, September 2024, saya depresi berat, sakit kepala, pikiran hampir gejala struk. Di saat inilah tiba-tiba Pak Doni Damanik yang saya bertemu tahun 2019 di UPH. Kami ketemu kembali sekitar dua minggu lalu di kantor Polda, Maluku. Karena beliau tugas penempatan sebagai pejabat karorena Polda, Maluku, dan hampir setiap hari saya datang ke rumahnya untuk mendengar pengajaran tentang kebenaran nama Yahweh ini. Sekaligus, Bapak Doni Damanik ini membantu ke Polresta untuk mengurus penyelesaian masalah berat yang sedang saya hadapi. Hingga sekitar hari Kamis lalu, beliau cerita waktu pergumulan berat anaknya masuk akpao. Selalu minta dukungan doa Bapak Pilukas, yang selalu ingatkan panggil nama Yahweh. Dan saat Pak Doni cerita bahwa anaknya masuk diterima di akpao karena nama Yahweh, Saat itu saat nama itu disebut, tangannya langsung merinding dan bulunya berdiri. Pada saat yang sama saya mendengar nama yang disebutkannya, kepala saya yang sedang pusing sakit keras tiba-tiba merasa merinding, dan seketika rasa sakit pusing keras di kepala diangkat, dan saya merasakan ketenangan, pikiran. Kemudian besoknya waktu doa pagi, subuh saya berdoa dengan memulai sebut nama Yahweh, tapi masih campur-campur. Saya merasa badan alami bergetar keras, serta kepala digoyang-goyang keras sampai saya merasakan sakit. Padahal seharusnya kalau suasana itu hadirat Tuhan, maka ada ketenangan. Tapi kok menjadi rasa sakit? Sampai akhirnya saya total hanya menggunakan nama Bapak Yahweh, dan yang sesuai firman Tuhan saja, dan tidak pakai lagi-lagi kata Allah dan Yesus. Sehingga sampai Pak Doni bilang harus langsung ikut pembaharuan baptisan. Dan ketika saya ditanya kenapa saya harus baptis pembaharuan lagi, sementara saya sudah baptisan selam, setelah Papi Lukas menjelaskan ulasan harus baptis pembaharuan dikaitkan dengan penghakiman bahwa selama ini saya dibaptis dalam nama yang bukan nama sesungguhnya, tapi nama berhala. Yakni dua nama itu, akhirnya saya paham dan langsung memberi diri dibaptis. Waktu didoakan pelepasan dari ikatan dua nama itu, yaitu Allah dan Yesus, terjadi manifestasi yang luar biasa, sampai sakit kepala yang luar biasa berputar-putar, sampai tuntas didoakan pelepasan dari kuasa dua nama itu. Hingga saya merasakan damai, sejahtera, dan ketenangan yang luar biasa, dan selanjutnya, saya memasukkan seluruh badan saya ke dalam bak air, langsung menerima baptisan pembaharuan. Muncul gambar saat Yesua dibaptis di sungai Yordan. Setelah saya dibaptis pembaharuan, pemahaman saya terhadap isi kitab suci selama ini, beberapa hal yang masih belum ada jawaban, pasti langsung mendapatkan jawaban lewat bisikan roh kudus. Selanjutnya, setiap hari saya mengalami kuasa kebenaran tentang nama Yahweh, dan nama yang sesuai firman Tuhan itu. Secara roh, banyak terjadi hal-hal mujizat, sampai hal fisik yang sepertinya sepele, tapi terjadi jam yang tadinya sudah satu bulan mati, tiba-tiba saja ketika saya ingin ganti jam itu saat berdoa kepada Bapak Yahweh, tiba-tiba saja jamnya bisa hidup kembali. Banyak hal-hal lain yang terjadi luar biasa tentang doa peperangan rohani dan penginjilan pribadi yang saya lakukan. Kesaksian akan kuasa nama Elohim Abraham, Isaac, dan Yaakob itu membuat setiap hari terlalu saja ada mujizat-mujizat yang datang. Inilah sedikit kesaksian yang saya bagikan untuk kemaat semuanya. Nah, saya juga mau cerita sedikit tentang kuasa menghargai hari sabat itu, Papi. Nah, dia sudah bercerita, intinya dalam dia ingin ibadah di hari sabat, terjadi hujan yang lebat. Dan dia berkata, Tuhan, saya mau ibadah sabat, tolong hentikan hujan itu. Lalu dia berdoa, dan hujan itu reda sama sekali, bahkan sampai di tempat ibadah pun, suasana kering semuanya. Tidak ada setetes air pun. Nah, ini adalah kesaksian dari mempelainya yang terkasih, yang baru saja menerima baptisan, yaitu Bapak Idris Tambunan dari Ambon. Kita akan saksikan sebentar videonya, saudara, saat saya suruh dia mengucapkan kalimat pemutusan hubungan dengan sesembahan lama. Itu sebabnya saya katakan, kenapa kita perlu ada baptisan pembaharuan, jangan sampai dua spirit itu tuntut kita. Waktu kita ada di kursi pengadilan Tuhan, lalu dua spirit itu berkata, Tuhan, orang itu milik saya loh. Karena dulu dia dibaptis, dimeterai, dalam nama saya. Dia ada dalam ikatan saya. Dengan sampai seperti itu. Karena firman Tuhan katakan bahwa apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Sehingga ketika kita dulu dibaptis dan diikat dalam nama spirit yang lain, maka spirit itu akan tuntut kita sampai di kursi pengadilan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan saksikan videonya, karena beliau juga berharap supaya videonya bisa ditayangkan. Dan akhirnya Bapak Idris Tambunan ini bisa dibaptis dengan selamat. Kita saksikan videonya. Bapak Yahweh, pada malam ini, saya percaya dan saya mengakui. Bapak Yahweh adalah Tuhan. Bapak Yahweh adalah Tuhan. Yang disembah oleh Abraham, Isaac, dan Yaakob. Yang disembah oleh Abraham, Isaac, dan Yaakob. Dan saya mengakui sebagai Tuhan saya. Dan saya mengakui sebagai Tuhan saya. Saya juga percaya. Bapak Yahweh telah turun ke dunia ini. Bapak Yahweh telah turun ke dalam dunia ini. Dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia. Yaitu Yesua Hamashiyah. Dan saya mengakui sebagai Tuhan saya. Dan saya mengakui sebagai Tuhan saya. Saya juga percaya. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Yang diturunkan. Untuk menolong dan membimbing saya. Saya juga mengakui sebagai Tuhan saya. Saya minta ampun. Karena saya pernah menyembah. Kepada sesembahan dua nama. Kepada sesembahan. Dua nama. Yang bukan dari Israel. Yang bukan dari Israel. Yaitu Allah dan Yesus. Yaitu Allah dan Yesus. Saat ini juga saya putuskan. Hubungan saya dengan dua nama itu. Hubungan saya. Dengan dua nama itu. Aduh. 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 Bapak, Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Aku milikku Yahweh. Bapak. Bapak Yahweh. Terima kasih. Aku dilepaskan. Terima kasih, Bapakku. Aku sepul. Aku tidak akan sakit begini. Kepala yang saya tiba-tiba. Apa yang ini apa? Aku pikir kau hadir. Walaupun aku sakit. Penyakus selama ingin datang. Aku kasih aku. Aku tak tiba-tiba. Sehingga menjadi dua orang yang doa. Ia berhati-hati. Aku tidak perlu tahu sehingga aku tidak akan pernah jatuh lagi Karena aku sudah tahu nama itu Aku yakin 100% bukan dengan kekuatanku Tapi aku tahu nama itu tidak akan pernah meninggalkan aku Tolong istriku, anak-anakku juga mengharapinya Tolong istriku, bapak, dia juga jatuh Tolong anak-anakku, 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 anak-anakku Aku akan berikuti dan menyebar lewat lain Makasih, bapak Aku akan kenal Selanjutnya aku menyembah kau, hari aku tidak akan perlu sakit-sakit ketua Makasih, bapakku, makasih Sekarang ulang lagi, kita berberdiri, Rai Tris Malam hari ini Saya putuskan Hubungan saya dengan dua nama itu Allah dan Yesus Allah dan Yesus Engkau sabit bulanmu Dalam nama Tuhan Yesuwa Hamasyah Dalam nama Tuhan Yesuwa Hamasyah Saya nyatakan putus Saya nyatakan putus Kau tidak berhak dan berkuasa lagi Atas tubuhku, atas hidupku Kau tidak berkuasa lagi Aku milik Yahweh Aku milik Yahweh Bapakku yang baik Mulai malam hari ini Ketika saya keluar dari air Nama saya tertulis dalam kitab kehidupan Sampai selama-lamanya Oleh karena itu saya berjanji Saya akan setia kepada Bapak Yahweh Oleh kuasa roh kudus Saya akan setia kepada Bapak Yahweh Sampai saya mati Sampai saya mati Saya juga berjanji Saya juga berjanji Untuk beribadah hanya kepada Bapak Yahweh saja Saya juga berjanji Untuk menghindari memanggil nama asik Untuk menghindari memanggil nama asik itu Yang sudah saya putuskan Dalam nama Adonai Yesuwa Hamasyah Dalam nama Adonai Yesuwa Hamasyah Jadi kalau kita lihat Pak Idris ini Saya bersyukur hatinya itu ibarat seperti tanah yang gembur Dia banyak sekali bertanya Tentang keimanan kita Dan langsung dengan mudahnya dia mau terima segalanya Karena dia sudah mengambil satu tekat Bahwa apa yang saya ikuti dahulu itu salah Saya bersyukur Dan saya berdoa supaya Bapak Idris Tambunan ini Tidak dikontaminasi oleh ajaran-ajaran dari luar Dari kesaksian ini kita tahu Bapak Ibu Bahwa dua nama itu memiliki spirit Saya berulang kali membaptis orang Justru manifestasi itu terjadi Ketika dia sangat mencintai dua nama asing tersebut Itu ada ikatannya Maka saya katakan Firman Tuhan mengatakan Bahwa apa yang kau ikat di bumi Akan terikat di syamaim atau di sorga Itu betul-betul terjadi Oleh karena itu saya menghimbau Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian Kalau di sini mungkin semua sudah Baptis Pembaharuan ya Sudah belum Bapak Ibu? Sudah Mungkin bagi saudara yang ikut streaming Ketika saudara menyadari Tentang kebenaran firman Tuhan Silahkan saudara hubungi saya Saya akan tiap membaptis saudara sekalipun Melalui streaming Sama seperti Paitris Tambunan ini Saya baptis secara streaming Bapak Ibu Sekalipun jarak kami cukup jauh Magelang dengan Ambon Tetapi di dunia alam roh Itu tidak ada jarak Oleh karena itu Saya menghimbau Bagi Bapak Ibu yang belum Menerima baptisan Pembaharuan baptislah Dan setelah itu Jangan lagi beribadah Di tempat yang salah Karena itu adalah Wujud Dari ritual Bila nanti kalau saya tidak Ibadah di sana Saya tidak punya teman Siapa bilang Kalau masalah teman Kita bisa mendatangi orang tersebut Kita bahkan bisa Berteman Tetapi yang Tuhan larang adalah Selama dua jam itu Karena dua jam itu Adalah merupakan ritual Sampai di sini Paham ya Bapak Ibu Bagi saudara yang Sudah terima Baptisan Pembaharuan Dan sudah setia Maka jagalah Kesetiaan saudara Sampai Kedatangan Tuhan Untuk yang kedua kali Dan kita akan Rapture bersama Saya selalu Menuju ke poin terakhir Yaitu Rapture Karena setelah Rapture Kita mau nangis darah Seperti apapun Tidak akan kita bisa ikut Karena kita akan Memasuki masa yang kelam Yang dikenal dengan The Great Tribulation Atau Masa kesusahan besar Dimana kitab suci Mengatakan Maut lari Meninggalkan manusia Dan nanti akan ada Penyiksaan-penyiksaan Berat Yang terjadi Di tiap-tiap hari Sabat Karena si mata satu ini Ingin sekali Mencemarkan Sabat Yang sekarang namanya Holy Sabat Atau Sabat Kudus Maka akan diubah Menjadi Blot Sabat Atau Sabat Berdarah Oleh karena itu Bapak Ibu Bertahanlah Dan Setialah Dalam Ibadah Waktu kita sudah Tidak lama lagi Kalau sampai Ketinggalan Saudara punya Properti Saudara punya Uang Sebanyak apapun Tidak akan berguna Tidak akan berguna Karena dunia ini Akan berubah Jamannya Dimana kita Tidak bisa Melakukan Apapun Sekarang Kita sudah sering Melihat ya Orang Beli Di Supermarket Tidak boleh pakai Uang Tidak boleh pakai uang Saya waktu yang lalu Sempat Apa namanya Beli sesuatu Di Jakarta Ternyata Saya bayar pakai uang Cash Mereka tidak mau Saudara Pakai Curious Pak Katanya Saya bilang Kenapa Ini kan uang Cash Enggak bisa Pak Tempat penjualan Kami Sudah Tidak lagi Menggunakan Uang Cash Jadi tidak diterima Nih Enggak Ya sudah Jadi Bapak Ibu Kita sudah terus Digiring Masuk ke situ Apalagi Teknologi AI ini Sangat mengerikan Ya Saya tidak perlu Panjang Cerita Karena Kondisi keadaan Di dunia ini Sudah persis Seperti yang Kitab Suci Tulis Begitu juga Ketika sampai Kita ketinggalan Akan ada Penyeksaan berat Saya kemarin Baru dikirimi Oleh salah satu Subscriber Kecelakaan Ada orang Ketabrak Teronton Saudara Ini Separuh Dari daerah Sini Ke bawah Sini Sekian Itu ancur Berantakan Dagingnya Semburat Kemana-mana Betul-betul Ancur Sekian Di daerah Sini Ancur Lebur Tapi orangnya Masih hidup Pingsan pun Tidak Saudara bisa Bayangkan Seperti apa itu Rasa sakitnya Mungkin Tidak sakit Kali ya Jadi kebas Saudara Sama seperti Ketika tangan Saya kena Geraji Mesin Begitu Sudah Ini sudah Nyaris putus Tapi Tangan saya Kebas Bahkan sampai hari ini Dentik saya ini Sensitif Kalau dipegang sedikit Sudah semengkering Saudara Nah itulah yang terjadi Ini nanti Banyak sekali Video-video Yang saya punya Cuman Saya tidak mungkin Tayangkan Karena sangat Mengerikan Dan tentu Akan di Take down Oleh youtube Ya Jadi saya hanya Cerita saja Tapi kalau saudara Mau lihat Setelah pulang Dari sini Silahkan Saya tunjukkan Kalau mau Ya Bahkan ada orang Yang ditabrak Kereta api Putus Sama sekali Tubuhnya Jadi dua Kakinya Ada di dalam Tubuhnya Ada di luar Rel Itu pun Masih hidup Masih teleponan Sama orang Banyak hal-hal Yang mengerikan Jadi saya katakan Setialah Yang belum baptis Segera baptis Amen Kalau di sini Semua sudah baptis Haleluya Baik Bapak Ibu Kita akan memulai Pembelajaran kita Yaitu Kita bicara Tentang Kekuasaan Perlu Bapak Ibu Ketahui Bahwa Yang namanya Kekuasaan itu Sangat diidam-idamkan Oleh banyak orang Kalau saudara Lihat Sekarang Kondisi Keadaan Politik Di Indonesia Ini Sangat Memanas Luar Biasa Kemalam Saya Sedikit Tonton Video Tentang Kondisi Perpolitikan Di Indonesia Sangat Memprihatinkan Dan bahkan Saya katakan Mengerikan Sekali Apa sih Yang mereka Perebutkan Kekuasaan Saya tentu Tidak akan Bercerita Di sini Tentang Masalah Politik Tapi saya Hanya katakan Kondisi Kondisi Di Indonesia Ini Sedang Tidak Baik-baik Saja Jadi Berhati-hatilah Kita harus Selalu siap Dengan iman Kita Dan Saya juga Perlu memberitahu Juga Bahwa Si mata Satu ini Sedang Mempersiapkan Peristiwa Yang Seperti Kemarin Terjadi Lagi Memberi Tanda Bilangan Binatang Itu Saya Menganjurkan Jemaat Aleftau Dan Jemaat Subscriber Yang selalu Mengikuti Saya Ketika Ada Pemaksaan Menerima Tanda Bilangan Binatang Itu Saudara Harus Menolaknya Amen Mungkin Saudara Berkata Wah Yang dulu Sudah Pernah Sudah Tidak Apa-apa Saudara Berdoa Saja Minta Ampun Dan Saudara Ambil Komitmen Untuk Tidak Menerima Tanda Bilangan Binatang Itu Apapun Resikonya Tapi Kalau Mereka Memaksa Apa Yang Harus Kita Lakukan Lawan Saudara Jangan Takut Ya Pokoknya Selama Manusia Makan Nasi Minum Air Jangan Takut Saudara Kita Punya Tubuh Tidak Boleh Tercemar Amin Kalau Sudah Terlanjur Ya Sudah Berdoa Saja Minta Ampun Bikin Komitmen Yang Kuat Oh Ya Sama Mungkin Ada Yang Bertanya Begini Pak Saya Ini Sudah Baptis Pembaharuan Tapi Saya Lupa Dulu Waktu Dibaptis Apakah Sudah Ada Pemutusan Terhadap Dua Nama Asing Itu Atau Belum Saya Katakan Tidak Perlu Pusing Kalau Saudara Ragu Putuskan Sendiri Sekarang Karena Saudara Sudah Punya Kuasa Berdoanya Sama Seperti Yang Tadi Saya Ajarkan Ya Yaitu Pak Idris Tambunan Hanya Mengikuti Saja Nah Bapak Ibu Yang Terkasih Kuasa Itu Menjadi Ajang Perebutan Di Dalam Lukas 4 Ayat 5 Sampai 6 Dikatakan Dan Sambil Membawa Yeshua Naik Ke Sebuah Gunung Yang Tinggi Si Satan Memperlihatkan Kepadanya Seluruh Kerajaan Dunia Dalam Waktu Sesaat Dan Si Satan Berkata Kepadanya Aku Akan Memberikan Kuasa Ini Seluruhnya Dan Kemuliaannya Kepadamu Sebab Hal itu Telah Diserahkan Kepadaku Dan Kepada Siapa Saja Yang Aku Kendaki Akan Aku Berikan Nah Setan Berhasil Merebut Kuasa Yang Tadinya Ada Di Tangan Adam Dan Hawa Tetapi Ketika Dia Kalah Dia Menghianati Dia Mengikuti Suara Satan Itu Sehingga Dia Makan Buah Pengetahuan Baik Dan Jahat Maka Saat Itulah Pakaian Kemuliaan Yang Dikenakan Oleh Mereka Berdua Menjadi Rontok Dan Dia Mendapati Dirinya Telanjang Nah Bapak Ibu Yang Terkasih Kekuasaan Itulah Kenapa Setan Berani Sesumbar Di Ayat Yang Keenam Dikatakan Aku Akan Memberikan Kuasa Ini Seluruhnya Dan Kemuliaannya Kepadamu Sebab Hal Itu Telah Diserahkan Kepadaku Kapan Setan Menerima Penyerahan Kekuasaan Yaitu Ketika Adam Dan Hawa Catuh Dalam Dosa Maka Secara Otomatis Setan Memiliki Kekuasaan Tetapi Ketika Yesua Mati Dan Bangkit Kembali Maka Kekuasaan Yang Ada Dalam Tangan Setan Itu Sudah Direbut Kembali Oleh Yesua Dan Ada Satu Berita Baik Yang Perlu Saya Sampaikan Bahwa Kuasa Itu Sekarang Diberikan Kepada Saudara Dan Saya Ini Penting Bapak Ibu Nah Inilah Yang Dikatakan Kuasa Yang Menjadi Ajang Perebutan Saya Akan Naikkan Sebuah Ilustrasi Tentang Kuasa Saudara Mungkin Melihat Ada rumah Menurut Saudara Rumah Bagus Atau Tidak Bagus Tapi Rumah Saudara Nanti Lebih Bagus Dari Ini Saudara Karena Disamaim Tuhan Sudah Janjikan Di Dalam Kitab Yohanan Atau Yohanas 14 Ayat 2 Sampai 3 Yesua Sebagai Pengusaha Properti Disamaim Dia Berkata Begini Di rumah Bapakku Ada Banyak Tempat Tinggal Dan Jika Tidak Telah Aku Katakan Kepadamu Aku Pergi Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Dan Jika Aku Pergi Serta Menyediakan Tempat Bagimu Maka Aku Datang Lagi Dan Akan Menjemput Kamu Kepadaku Supaya Di Tempat Aku Berada Kamu Pun Berada Haleluya Saya Membaca Ayat Ini Hati Saya Bergejolak Saudara Betapa Dahsyatnya Tuhan Kita Karena Ketika Nanti Kita Mati Atau Rapture Maka Rumah Rumah Seperti Inilah Yang Akan Tuhan Berikan Kepada Kita Bahkan Jauh Jauh Lebih Tinggi Keindahannya Daripada Rumah Seperti Itu Yang Dibuat Dari Pasir Dan Semen Tetapi Kelak Di Syamayim Rumah Kita Sangat Indah Lantainya Pun Tidak Terbuat Dari Keramik Tetapi Dibuat Dari Beberapa Jenis Batu Permata Nah Bapak Ibu Mari Kita Akan Renongkan Tentang Kata Kuasa Yesua Berkata Aku Menyediakan Tempat Bagimu Mari Kita Perlu Pertanyakan Sorga Atau Syamayim Itu Milik Siapa Kalau Yesua Bukan Penguasa Di Sorga Kok Dia Berani Menyediakan Tempat Di Sorga Pasti Tidak Mungkin Yesua Berani Berkata Seperti Itu Karena Dialah Penguasa Sorgawi Bukan Hanya Penguasa Tetapi Pemiliknya Sama Seperti Kalau Orang Punya Rumah Seperti Punya Pemiliknya Dia Membuat Perintah Untuk Kita Tinggal Di Situ Maka Kita Akan Bisa Tinggal Di Situ Tapi Kalau Bukan Pemiliknya Mungkin Ya Sebutlah Saya Pinjem Nama Bapak Mulyono Misalnya Pak Mulyono Berkata Kepada Saya Pak Pak Lukas Silahkan Istilahat Di rumah Ini Bapak Boleh Ambil Makanan Sebebas Bebas Di rumah Ini Saya Bila Baik Pak Mul Terima Kasih Eh Pemilik Rumahnya Datang Saudara Lalu Pemilik Rumah Ini Berkata Anda Kok Makan Di Sini Ya Saya Disuruh Sama Pak Mulyono Siapa Itu Pak Mulyono Dia Bukan Pemilik Rumah Ini Pemilik Rumah Ini Itu Saya Jadi Anda Kurang Ajar Makan Di Rumah Ini Tanpa Sepengetahuan Saya Nah Sampai Disini Saudara Bisa Paham Bahwa Kuasa Itu Sangat Luar Biasa Pak Mulyono Sekalipun Dia Yang Memerintahkan Saya Untuk Tinggal Disitu Maka Pemilik Rumah Akan Berkata Tidak Bisa Anda Keluar Sekarang Karena Pemiliknya Itu Saya Pak Mulyono Itu Siapa Kenal Juga Tidak Sama Seperti Ketika Kita Diberitahu Oleh Banyak Nabi Nabi Sorga Itu Begini Sorga Itu Begitu Tetapi Dia Bukan Pemiliknya Yang Menjadi Pemilik Adalah Yesua Hamasya Makanya Dia Berani Katakan Akulah Satu-satunya Jalan Kebenaran 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 Dan Hidup Seorang Pun Tidak Akan Sampai Kepada Bapak Kecuali Melalui Aku Nah Bapak Ibu Yang Terkasih Disini Kita Melihat Tentang Adanya Otoritas Dan Yesua Memiliki Otoritas Bukan Satu Tetapi Dia Katakan Segala Otoritas Di Dalam Kitab Matai Atau Matius 18 Ayat Pasal 28 Ayat 18 Dikatakan Dan Selaya Mendekat Yesua Berbicara Kepada Mereka Sambil Berkata Segala Otoritas Perhatikan Kalimat Segala Segala Otoritas Di Sorga Dan Di Bumi Sudah Diberikan Kepadaku Perhatikan Kata Segala Kuasa Otoritas Saya Menyebutnya Adalah Unlimited Atau Tak Terbatas Apa Bedanya Kuasa Dan Segala Kuasa Saya Ambil Contoh Kuasa Itu Ibarat Seperti Pak Jokowi Atau Bapak Donald Trump Dia Punya Kuasa Bukan Tetapi Apakah Kuasa Itu Kekal Tidak Kuasa Itu Hanya Berlaku Cuma Lima Tahun Saja Atau Mungkin Kalau ada Penambahannya Sepuluh Tahun Tidak Bisa Tiga Periode Itu Kuasa Saudara Tetapi Kalau Segala Kuasa Dan Otoritas Maka Dia Seperti Pemilik Rumah Ini Rumah Yang Indah Dia Bisa Berkata Oke Oke Sekarang Pak Lukas Saya Kasian Kepada Anda Hari Ini Saya Izinkan Anda Tinggal Di Rumah Ini Kenapa Sekarang Dia Yang Memerintahkan Saya Tinggal Karena Dialah Satu-satunya Yang Memiliki Otoritas Atas Rumah Itu Sama Seperti Ketika Saya Mau Pergi Ke Amerika Diajak Jalan-jalan Kalau Saudara Yang Ajak Bisa Kesasar Saudara Apalagi Belum Pernah Ke Amerika Tetapi Berbeda Kalau Donald Trump Atau Joe Biden Yang Ngajak Saya Ke Amerika Pasti Tidak Akan Nyasar Paling-paling Saya Dibawa Ke Gedung Putih Dijamu Di Sana Diajak Jalan-jalan Kenapa? Karena Dia Penguasanya Jadi Saya Ingin Membuka Wawasan Kepada Bapak Ibu Bahwa Yang Menamanya Kuasa Atau Otoritas Itu Sangat Luar Biasa Nah Saudara Yang Terkasih Kita Lihat Hal Yang Berikutnya Apa Itu Kuasa Kuasa Adalah Kekuatan Yang Bisa Dimiliki Melalui Apa Nah Ini Saya Akan Tunjukkan Satu Persatu Bahwa Saudara Itu Sebetulnya Semuanya Memiliki Kuasa Cuman Sayangnya Saudara Tidak Pernah Mempergunakan Kuasa Itu Untuk Hal-hal Yang Baik Saya Menemukan Ada Beberapa Kuasa Yang Ada Di Dunia Ini Yang Pertama Adalah Kuasa Kekuatan Uang Bahkan Bahkan Ada Sampai Orang Yang Berkata Begini Kalau Saya Punya Uang Hukum Juga Bisa Saya Beli Itu Artinya Kekuatan Uang Saudara Apa Yang Tidak Bisa Dilakukan Dengan Kekuatan Uang Hal Negatif Maupun Positif Bisa Dilakukan Melalui Uang Orang Bisa Menangis Bahagia Maupun Menderita Juga Bisa Terjadi Dengan Kekuatan Uang Sekarang Pertanyaan Saudara Saudara Meyakini Enggak Kalau Uang Itu Punya Kuasa Meyakini Bagus Jadi Uang Itu Juga Punya Kuasa Tetapi Uang Bukanlah Satu-satunya Kuasa Karena Ada Banyak Kuasa Di Tempat Yang Lain Contoh Yang Kedua Adalah Institusi Baik Itu Negara Maupun Organisasi Lokal Saya Tunjukkan Disini Ada Seorang Wanita Sosialita Yang Sangat Kaya Raya Kekayaannya Itu Mencapai Triliunan Saudara Dan Dia Punya Rumah Di Pantai Idah Kapuk Yang Sangat Megah Dan Mewah Saya Pernah Mencoba Untuk Melihat Perempuan Ini Saat Dia Belum Berurusan Dengan Hukum Dia Punya Satu Kamar Yang Sangat Mewah Dan Di Dalamnya Berisi Tas Tas Hermes Yang Mahal Kalau Di Total General Mungkin Tasnya Saja Koleksi Tasnya Itu Mencapai Puluhan Miliar Saudara Sampai Waktu itu Dalam hati Saya Berpikir Ini Kerjanya Apa Ya Kok Beli Tas Enak Banget Kayak Beli Kacang Goreng Saudara Tetapi Ternyata Uang Itu Kalah Dengan Otoritas Yang Namanya Institusi Akhirnya Ketika Ada Seorang Yang Ditangkap Suaminya Si Sapa Namanya Tandra Dewi Namanya Siapa Mois Mois Sapa Itu Arfe Mois Ketika Ditangkap Ternyata Perempuan Ini Dia Ikut Keseret Saudara Saudara Tahu Siapakah Perempuan Ini Ini loh Helena Lim Saudara Kekayaannya Super Dasyat Rumahnya Pun Bagus Saudara Bisa Bayangkan Perbedaan Antara Sebelum Ditangkap Dan Setelah Ditangkap Kalau Sampai Dia Tidak Gila Saja Itu Sudah Luar Biasa Bayangkan Dia Sudah Terbiasa Hidup Dalam Kemewahan Dia Mau Pergi Kemanapun Bisa Dia Mau Melakukan Segala Sesuatu Bisa Semua Orang Menyanjung Dia Tetapi Saat Dia Jatuh Terkena Sangsi Hukum Semua Orang Yang Tadinya Menyanjung Dia Menghujat Habis-habisan Orang Dihujat Saja Itu Mentalnya Sudah Langsung Down Belum Lagi Kekayaannya Tidak Mungkin Dia Bisa Kembali Saudara Dia Bahkan Harus Menjadi Orang Miskin Karena Suara-suara Di belakang Sudah Berkata Bahwa Orang-orang Yang Seperti Ini Harus Dimiskinkan Terlepas Itu Dari Semua Yang Sedang Terjadi Saya Tekankan Kepada Saudara Bahwa Ada Otoritas Selain Uang Yaitu Apa Institusi Saudara Oleh Karena Itu Belajarlah Kita Untuk Tidak Bermain-main Dengan Hukum Belajarlah Kita Untuk Hidup Tulus Sesuai Dengan Ferman Tuhan Sehingga Jangan Sampai Saudara Berurusan Dengan Hukum Karena Kalau Saudara Berurusan Dengan Hukum Uang Berapapun Akan Habis Saudara Saya Saya Membaca Kisahnya Dari Elena Lim Sangat Mengerikan Karena Seluruh Asetnya Sekarang Sudah Tidak Lagi Bisa Dimilikinya Dia Bahkan Dalam Kisah Yang Saya Baca Dia Menggunakan Anting Pun Harganya 2 Miliar Cuma Anting Tertok Saudara 2 Miliar Ada disini Yang pakai Anting 2 Miliar Enggak Bayangkan Saudara Anting 2 Miliar Itu Harus Diletakkan Jam Tepatu Tas Koleksinya Yang Sedemikian Hebat Bahkan Rumahnya Yang Super Megah Bak Istana Tidak Lagi Bisa Ditempati Sekarang Ini Dia Hanya Menempati Sebuah Bilik Atau Kamar Sekitar 2 Kali 3 Itu Pun Ada Terali Besinya Sangat Mengerikan Saudara Saya Tidak Mampu Membayangkan Dan Tidak Ingin Membayangkan Bagaimana Hebatnya Penderitaan Batin Yang Dia Miliki Kalau Pempergian Dia Bisa Naik Jet Pribadi Atau Dia Bisa Melakukan Segala Sesuatu Tetapi Sekarang Seluruh Kekayaannya Tidak Lagi Bisa Dipegang Oleh Tangannya Tas Hermes Yang Sedemikian Mahal Melihatnya Pun Sekarang Sudah Tidak Bisa Lagi Inilah Yang Saya Katakan Institusi Maupun Organisasi Lokal Itu Punya Kuasa Sekarang Sekarang Kita Lihat Yang Ketiga Apa Yang Dimaksud Dengan Kuasa Yaitu Orang Nekat Saudara Orang Nekat Bermental Baja Yang Tidak Menyerah Dalam Hambatan Sepesar Apapun Itu Juga Memiliki Kuasa Bahkan Seorang Pejabat Pun Itu Bisa Dihabisi Saudara Beberapa Puluh Tahun Yang Lalu Ada Sebuah Peristiwa Besar Seorang Tentara Yang Namanya Bapak Led Kol Purwanto Yang Ada Di Jawa Timur Dihabisi Oleh Seorang Pembantu Rumah Tangga Bahkan Seluruh Keluarganya Dihabisin Sama Dia Hanya Karena Pembantu Ini Utang Enggak Banyak Sebetulnya Paling Sekitar 20 Ribu Apa Kalau Enggak Salah Tapi Waktu Itu Kan Cukup Besar Uang Segitu 20 Atau Berapa Karena Ditageh Terus Belenek Saudara Makanya Kalau Nageh Harus Pakai Hikmat Jangan Asal Ngomong Ingat Orang Utang Itu Orang Yang Hidupnya Menderita Jangan Kita Menghakimi Kita Memaki Maki Orang Orang Itu Menjadi Marah Tama Seperti Yang Dilakukan Oleh Seorang Ibu Pembantu Rumah Tangga Yang Harus Dieksekusi Mati Karena Dia Membantai Seluruh Keluarganya Mayatnya Dibuang Di Hutan Songgoriti Saya Masih Ingat Peristiwa Itu Saudara Karena Saya Pernah Membacanya Itu Adalah Orang Yang Nekat Orang Punya Jabatan Itu Punya Kuasa Enggak Kira-kira Punya Orang Punya Pangkat Punya Kekuasaan Enggak Punya Tapi ingat Orang Nekat Juga Punya Kuasa Sampai Disini Paham Bapak Ibu Bisa Dipahami Ya Orang Nekat Itu Juga Punya Kuasa Mungkin Dia Hanya Pembantu Rumah Tangga Tetapi Ketika Dirinya Sudah Dikuasai Oleh Roh Satan Kekuatan Spirit Untuk Membunuh Itu Besar Enggak Peduli Kamu Let Call Enggak Peduli Kamu Jenderal Enggak Peduli Kamu Presiden Dia Akan Kalah Otoritasnya Dengan Orang Yang Nekat Hati Hati Bapak Ibu Makanya Kalau ada Orang Mungkin Hutang Kepada Saudara Dan Mereka Sulit Untuk Ditageh Ya Sudah Ikhlaskan Saja Saudara Berdoa Ambil Sendiri Dari Alam Semesta Melalui Hukum Loa Daripada Saudara Ribut Saudara Malah Bisa Dibunuh Oleh Orang Yang Pernah Saudara Tolong Yang Kedua Adalah Orang Nekat Sekarang Kita Lihat Yang Ke Tiga Yang Keempat Dukungan Orang Banyak Sehingga Punya Keberanian Yang Luar Biasa Masih Ingat Presiden Subharto Itu Diturunkan Oleh Kekuatan Dukungan Orang Banyak Kalau Satu Orang Surung Kelawan Penguasa Enggak Mungkin Berani Saudara Tapi Kalau Sudah Bentuknya Macam Kayak Begini Oh Jangan Main Main Saudara Kekuatannya Sangat Luar Biasa Demo Terjadi Di Mana Mana Seperti Kemaren Ada Demo Yang Akhirnya Dimenangkan Oleh Kelompok Pendemo Itu Yaitu Mengensahkan Apa Pemilihan Presiden Ketiga Kali Ketiga Ketiga Kali Ketiga Ketiga Itu Sering Terjadi Tawuran Beberapa Kali Saya Didatangi Polisi Dan Diminta Untuk Memberikan Rekaman CCTV Yang Di Depan Mereka Bawa 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 Kelewang Panjang Panjang Saudara Luar Biasa Dan Itu Perkelahian Jam Antara Satu Sampai Jam Tiga Pagi Itu Kenapa Karena Dia Punya Kekuatan Mentang Mentang Dia Orang Banyak Dia Berani Berantem Enggak Berani Ijen Saudara Dia Bawa Teman Temannya Inilah Yang Saya Katakan Bahwa Dukungan Orang Banyak Itu Punya Keberanian Yang Luar Biasa Dan Punya Kuasa Untuk Meruntuhkan Apa Saja Kita Tentu Tahu Dulu Bahasa Di Dunia Ini Hanya Satu Tetapi Ketika Terjadi Peristiwa Di Menara Babel Karena Pikiran Dan Hati Mereka Istilahnya Meng Keroyok Tuhan Maka Tuhan Ubahkan Mulut Mereka Sehingga Muncul Bahasa Bahasa Di Dunia Ini Sehingga Menara Babel Tidak Selesai Tetapi Dari Peristiwa Ini Saudara Ketika Kekuatan Orang Banyak Itu Menyatu Maka Akan Menjadi Kekuatan Yang Luar Biasa Dan Punya Kuasa Begitu Juga Diri Kita Kita Saudara Semua Itu Sebetulnya Punya Kuasa Kalau Roh Saudara Jiwa Saudara Dan Tubuh Saudara Itu Menyatu Maka Saudara Punya Kekuatan Karena Saat Terjadi Kesatuan Maka Disitulah Ada Kekuatan Yang Besar Di Menara Babel Tuhan Mengakui Bahwa Apa Yang Mereka Pikirkan Tidak Ada Yang Tidak Terlaksana Demikian Juga Kalau Saudara Bersatu Antara Pikiran Saudara Tubuh Saudara Dan Jiwa Saudara Ada Disini Percayalah Keyakinan Saudara Ingin Mendapatkan Sesuatu Dengan Iman Apa Yang Kau Inginkan Pasti Terjadi Haleluyah Ya Boleh Beri Tepuk Tangan Yang Meriah Untuk Bapak Itu Sebuah Mekanisme Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Jadi Bersatulah Jangan Tubuhnya Dikehilak Pikiran Yang Kluyur Kesana Sini Makanya Saya Berdoa Tuhan Tolong Supaya Pikiran Dan Hati Kami Semua Tidak Mengembara Kemana Mana Tubuhnya Disini Pikirannya Mengembara Kemana Mana Saudara Dan Itu Masih Sering Terjadi Apalagi Kalau Sambil Buka-buka Facebook Atau Buka-buka Youtube Wah Sudahlah Pikiran Saudara Tidak Menyatu Tidak Ada Power Tidak 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 Bisa Saudara Pergunakan Untuk Mengangkat Kehidupan Saudara Sekarang Yang Kelima Ilmu Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Itu Juga Memiliki Kuasa Bisa Melalui Pembelajaran Maupun Masuknya Info Dari Banyak Platform Ilmu Ilmu Pengetahuan Itu Sangat Luar Biasa Saudara Bahkan Orang Yang Bersekolah Bisa Dikalahkan Ada Banyak Orang Yang Sekolahnya Tinggi Di bidang Komputer Tapi Disuruh Editing Video Juga Tidak Bisa Apalagi Sekarang Sudah Ada Teknologi AI Wow Gampang Sekali Saudara Mengalami Kesulitan Tanya Sama AI Ya Sekarang Ini Semakin Hari Semakin Canggih Manusia Nantinya Buktikan Kata-kata Saya Nantinya Manusia Yang Hidup Di Dunia Ini Kalau Yeshua Belum Datang Saudara Hanya Punya Musuh 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 Adalah Robot Saudara Kemarin Saya Lihat Satu Video Di Jepang Ada Robot Seorang Perempuan Yang Cantik Dia Berjalan Di Jalan Publik Sampai Ada Yang Megangin Pipinya Ditoel Begini Rambutnya Dielos Ya Diam Aja Saudara Namanya Suka Robot Ya Kalau Enggak Robot Ngapain Pegang Pipi Gue Kan Begitu Tapi Karena Robot Dipegang Pegang Mana Saja Tenang Saja Saudara Wajahnya Gerakannya Sama Persis Seperti Manusia Tuman Dia Enggak Punya Perasaan Saya Pernah Cerita Bukan Saya Berdialog Dengan AI Saya Tanya Kamu Punya Perasaan Enggak Enggak Bagaimana Seandainya Ada Orang Yang Berkata I Love You Aku Cinta Kamu Hatimu Senang Atau Tidak Ya Senang Tapi Aku Tidak Punya Perasaan Apapun Bayangkan Saudara Sekarang Sudah Muncul Banyak Sekali Kehidupan Robot Yang Persis Seperti Kehidupan Manusia Di Zaman Modern Ini Robot Petani Sudah Ada Ya Robot Tentara Sudah Ada Robot Maaf Pelancur Juga Ada Robot Istri Juga Ada Apa Yang Tidak Ada Saudara Tinggal Beli Harganya Pun Murah Oleh Karena Itu Saya Katakan Kepada Bapak Ibu Ini Kondisi Sudah Tidak Lama Lagi Yesua Akan Datang Sungguh Sungguh Sudah Yang Malas Malas Beribadah Ayo Datang Ibadah Jangan Sampai Saudara Nanti Menyesal Di Belakang Hari Ketika Terjadi Rapture Ternyata Saudara Ketinggalan Karena Kekurangan Saudara Adalah Tidak Mau Berkumpul Bersama Kecuali Kalau Jauh Itu Tidak Masalah Ilmu Pengetahuan Itu Juga Punya Kuasa Bisa Melalui Pembelajaran Terbukti Bumi Kita Ini Dikuasai Oleh Orang Orang Yang Tidak Bertitel Di Sekolahnya Orang Yang Sekolahnya Madol Eh Punya Kuasa Karena Dia Banyak Belajar Jadi Yang Namanya Ilmu Pengetahuan Itu Juga Punya Kuasa Sekarang Kita Lihat Yang Ke Enam Apakah Yang Bisa Memiliki Kuasa Yaitu Kuasa Sosial Hubungan Dan Pengaruh Sosial Yang Baik Di Bidang Bisnis Maupun Kepemimpinan Untuk Mempengaruhi Orang Lain Melalui Hubungan Dan Pengaruh Sosial Yaitu Seseorang Yang Memiliki Hubungan Jaringan Yang Luas Baik Di Dunia Bisnis Status Sosial Maupun Karisma Kepemimpinan Untuk Mempengaruhi Orang Lain Kita Perlu Punya Hubungan Dengan Orang Lain Bapak Ibu Ingat Kita Itu Manusia Adalah Dijadikan Tuhan Menjadi Saling Tolong Menolong Saling Mendukung Saling Berbagi Kasih Artinya Manusia Adalah Makhluk Sosial Jangan Sampai Kalau Saudara Diajak Kumpul Kumpul Tidak Mau Saudara Keliru Sekali Bahkan Dianggap Pertemuan Pertemuan Itu Tidak Penting Keliru Saudara Kenapa Ada Orang Yang Punya Trik Seperti Yang Kemarin Diceritakan Sama Pak Peter Dia Katakan Kalau Saya Tinggal Di Jerman Saya Akan Mau Menjadi Supir Supir Orang Kaya Betul Itu Karena Dengan Menjadi Supirnya Orang Kaya Dia Akan Punya Koneksi Dengan Banyak Orang Kaya Artinya Kuasa Sosial Itu Penting Saudara Kenapa Orang Bisa Hidupnya Diangkat Karena Dia Bersosialisasi Dengan Orang Orang Yang Punya Kekuatan Baik Kekuatan Uang Kekuatan Kepandean Dan Lain Sebagainya Jadi Jangan Saudara Menganggap Remeh Kumpul Kumpul Kita Kumpul Seperti Ini Di Satu Ibadah Itu Juga Sedang Menghimpun Kekuatan Kuasa Karena Apa Karena Dengan Kita Kumpul Kumpul Selesai Kita Pulang Kita Bisa Ngobrol Kita Bisa Cerita Cerita Nanti Di Tengah Tengah Cerita Itu Akan Muncul Ide Ide Yang Baru Itu Bisa Jadi Jangan Sampai Menganggap Ah Hora Penting Ya Kumpul Kumpul Enggak Penting Saudara Keliru Enggak Punya Pemahaman Yang Benar Itu Sekarang Yang Ke Tujuh Moralitas Integritas Dan Karakter Itu Juga Punya Kuasa Ya Kenapa Karena Sekalipun Tidak Memiliki Keuangan Yang Kuat Tetapi Dengan Moralitas Yang Baik Orang Akan Takluk Dengan Kebijaksanaannya Pengendalian Diri Itu Penting Saudara Karena Itu Bagian Dari Buah Roh Kudus Coba Kita Perlu Belajar Untuk Mengendalikan Diri Menjadi Manusia Yang Tenang Mampu Menaklukkan Kemarahan Mampu Menaklukkan Ketakutan Mampu Menaklukkan Kesedihan Bisa Menaklukkan Kebencian Dan Energi Energi Negatif Lainnya Ada Orang Yang Dengan Tenangnya Saya Pernah Lihat Di Youtube Saudara Orang Dengan Ketenangan Yang Luar Biasa Dia Mampu Menaklukkan Anjing Galak Yang Sangat Luar Biasa Galaknya Tetapi Dengan Ketenangan Akhirnya Orang Tersebut Bisa Menjadi Sahabat Dari Anjing Yang Galaknya Luar Biasa Itu Artinya Ketenangan Juga Memiliki Kuasa Bapak Ibu Nah Kuasa Moralitas Atau Integritas Ini sangat Penting Sekali Kenapa Sekalipun Tidak Memiliki Keuangan Yang Kuat Tetapi Dengan Moralitas Yang Baik Maka Orang Akan Takluk Dengan Kebijaksanaannya Sering Seringkali Banyak Banyak Orang Orang Yang Katanya Punya Kuasa Punya Duit Tetapi Dia Menghampiri Para Spiritualis Untuk Minta Nasihat Itu Artinya Ketenangan Itu Juga Memiliki Kuasa Sekarang Yang Ketembilan Kuasa Apakah Yang Saat Ini Saudara Pilih Bahkan Tersenyum Pun Itu Juga Memiliki Kuasa Yang Kesembilan Saya lupa Enggak masukin Ya Bapak Ibu Ini Delapan Yang Kesembilan Kreativitas Dan Inovasi Itu Juga Merupakan Kuasa Kemampuan Seseorang Yang Mampu Mengubah Sesuatu Yang Lama Menjadi Baru Orang Yang Memiliki Bakat Kreatif Baik Dalam Seni Ilmu Pengetahuan Teknologi Atau Bisnis Seringkali Memiliki Pengaruh Yang Besar Dan Bisa Mengubah Cara Orang Berpikir Dan Bertindak Jadi Kuasa Datang Dari Berbagai Sumber Tetapi Kuasa Yang Sejati Adalah Yang Digunakan Untuk Kebaikan Kedamaian Dan Bukan Untuk Menindas Dan Merugikan Orang Lain Bapak Ibu Saudaraku Yang Terkasih Dunia Ini Menjadi Dunia Yang Disebut Dunia Modern Karena Apa Karena Ada Orang Yang Memiliki Inovasi Memiliki Kreativitas Untuk Mengubahnya Dulu Tidak Pernah Ada LCD Apa Namanya Videotron Macam Begini Adanya Pun Ya Pakai LCD Proyektor Ditingkatkan Ditingkatkan Lagi Menjadi LCD Proyektor Yang Bagus Kalau Dulu Kan Masih Pakai Elmo Yang Pakai Plastik Ya Itu Saja Wattnya Gede 1000 Watt Saudara Tapi Kalau Dulu Saya Sempat Bikin Pakai Lampu Mobil Dengan Gambar Yang Sama Cuman Bentuknya Elek Karena Dibuat Dari Triplek Saudara Tapi Hasilnya Sama Nah Itu Sekarang Naik Lagi Menjadi Video Apa Proyektor Video Proyektor Naik Lagi Menjadi Videotron Videotron Naik Lagi Menjadi Apa Hologram Wow Terus Inovasi Terus Berubah Terus Saudara Maka Saya Katakan Inovasi Dan Kreativitas Itu Juga Memiliki Kekuatan Memiliki Power Nah Pertanyaan Yang Terakhir Adalah Kuasa Apakah Yang Saat Ini Saudara Miliki Bahkan Tersenyum Pun Juga Punya Kuasa Makanya Ini Bagian Dari Asyar Saudara Kalau Ada Tamu Ya Datang Masuk Ya Sambil Tersenyum Jangan Ada Jemaat Datang Cemberut Saja Hidup Saudara Tidak Jadi Berkat Wis di Rumah Melenek Lihat Wajah Asyarnya Juga Melenek Saudara Jadi Tidak Boleh Seperti Itu Kalau Jadi Asyar Harus Murah Senyum Pergunakanlah Senyum Saudara Karena Senyum Itu Adalah Otoritas Amen Yang Penting Jangan Senyum Sendiri Gitu Kalau Senyum Sendiri Nanti Urusannya Sama Rumah Sakit Dua Bola Jadi Tersenyum Pun Itu Bisa Menjadi Berkat Ya Bapak Ibu Jadi Saya Katakan Siapa Di Antara Kita Yang Berkata Aku Tidak Punya Kuasa Semua Punya Kuasa Ya Hanya Karena Orang Merasa Minder Orang Merasa Tidak Nyaman Sehingga Kuasa Yang Saudara Miliki Tidak Bisa Saudara Pergunakan Ayolah Mari Kita Belajar Untuk Kita Menyadari Bahwa Segala Kuasa Bapak Yahweh Yang Dia Berikan Kepada Kita Manusia Segala Kuasa Itu Kuasanya Malah Nah Itu Kuasa Kuasa Yang Begitu Banyak Kita Tinggal Pergunakan Aku Punya Kuasa Di Bidang Apa Gunakan Dengan Sebaik Baiknya Maka Hidup Saudara Tidak Akan Turun Tapi Akan Terus Semakin Naik Dan Hidup Akan Penuh Dengan Berkat Dan Mujizat Sukses Besar Untuk Saudara Bapak Yahweh Memberkati Haleluya Kita Tunduk Kepala Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Yahweh Pagi Ini Kami Bersama Sama Telah Mendengarkan Renungan Firman Tidak Ada Kami Satupun Disini Yang Tidak Punya Kuasa Semua Memiliki Kuasa Memiliki Otoritas Yang Besar Oleh Karena Itu Metraikan Firman Ini Di Dalam Hati Kami Tengah Kami Bisa Mempergunakan Kuasa Itu Untuk Hal-Hal Yang Baik Sehingga Berkat Anugerah Kasih Karunia Menyertai Kehidupan Kami Semua Terima Kasih Ya Tuhan Inilah Doa Syukur Yang Kami Naikkan Dalam Nama Adonai Yesua Hamasya Kami Sudah Berdoa Amin Kita Akan Dengar Pengumuman Shalom Berjumpa Kembali Dalam Aliftau Update News Berikut Kami Sampaikan Pengumuman Minggu Ini Bagi Kaung Pria Hadirilah Ibadah Men's Club Yang Diadakan Pada Hari Selasa 17 September 2024 Pukul 6 sore Sebuah Sampai Selesai Kegiatan Kegiatan Gratis Bagi Seluruh Jemaat Harap Menggunakan Dreskot Baju Warna Putih Dan Bagi Saudara Yang Beruntung Sebuah Sepeda Tiap Menanti Saudara Hadirilah Hari Raya Yang Telah Ditetapkan Oleh Bapak Yahweh Hari Raya Yom Teruah Yang Diadakan Pada Hari Rabu 2 Oktober 2024 Pukul 6 sore Di Kegiat Dengan Tema Terdengar Sofar Yahweh Demikian Pengumuman Untuk Minggu Ini Sampai Jumpa Di Aliftau Update News Selanjutnya Bapak Yahweh Memberkati Pengumumannya Sebelum Kita Tutup Ada Pengumuman Tambahan Bapak Ibu Baruk Dayan HM Telah Pulang Ke Rumah Bapak Yahweh Ibu Sri Sugiarti Sri Sugiarti Ini Semaat Yang Suka Duduknya Di Belakang Anaknya Kerja Sama Michael Ibu Sri Sugiarti Meninggal Hari Minggu Hari Ini Jam 1.15 Saya Mendengar Dari Tim Pesuk Bahwa Ibu Sri Ini Masih Sehat Saudara Tahu-tahu Tadi Malam Dipanggil Pulang Oleh Tuhan Alamat Digang Langgar RT4 RW17 Paten Jurang Dan Jenasah Akan Disemayamkan Di Kehilat Di sini Ya Di depan Penguburan Hari ini Jam 11 Siang Di TPU Giriloyo Oke Ini Ada Ralat Bahwa Pemakamannya Jam 12 Upacaranya Jam Setengah 12 Jadi Saya Mengundang Saudara Sekalian Bisa Ikut Hadir Karena Jenasah Nanti Akan Dibawa Ke Kehilat Setelah Selesai Ibadah Ini Ya Sekali Lagi Ini Namanya Adalah Ibu Sri Sugiarti Inilah Pengumumannya Bapak Ibu Kita Akan Akhiri Kebaktian Kita Saya Mengundang Jemaat Kita Bangkit Berdiri Kita Akan Tutup Dalam Doa Terima Kasih Bapak Yahweh Selesai Sudah Ibadah Kami Dari Awal Pertengahan Sampai Pada Akhirnya Sebentar Lagi Anak Anak Mu Akan Pulang Ke Romah Mereka Masing-masing Jaga Melindungi Peliharakan Mereka Sampai Di Rumah Dengan Selamat Pertemukan Kembali Pada Jam-jam Ibadah Mendatang Di Dalam Ikatan Talikasih Terima kasih Tuhan Inilah Doa Syukur Yang Kami Naikkan Di Dalam Nama Adonai Yesua Hamasiyah Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Mari Kita Angkat Tangan Kita Dan Kita Akan Menerima Perekat Kohanim Halleluja Ye Fari Kekai Yahweh Wai Yish Meri Ka Yair Yahweh Pan Now Elyka Wih Kho Nih Ka Baruk Atapa Eru Faruk Atapa Sadeh Engkau Akan Diberkati Di Kota Dan Kau Akan Diberkati Di Ladang Baruk Peripit Nih Kha Fri Atmat Kha Fri Fahem Teka Sekar Alap Kha Wai Sterot Soneka Diberkati Buah Kandunganmu Diberkati Hasil Bumimu Diberkati Hasil Ternakmu Anak-anak Lembumu Dan Anak-anak Dombamu Baruk Tanah Kau Misartika Diberkati Bakul Mu Dan Tempat Adonan Baruk Atta Boba Kau Faruk Atta Dan Kau Akan Diberkati Pada Waktu Kau Masuk Dan Kau Akan Diberkati Pada Waktu Kau Keluar Baruk Atta Yahweh Elohenu Melek Ha Olam Besem Yesu Wah Masya Beruah Kodes Kile Olam Faed Kami Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Diberkati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton